Hai kalian klik centang kemudian pada kolom di sini guys nah ini contoh efeknya guys keren kan guys Nah sekarang eh gimana caranya kita ngatur biar bintik-bintiknya enggak kecepatan nih klik terbitkan efek nah disini kalian klik yang Instagram karena kalian mau nge-upload ke di Instagram guys kita tunggu aja guys proses penguploadannya nah oke guys sudah berhasil guys sudah ini sedang ditinjau nah jadi eh ini f-contoh efek gas Halo guys kembali lagi di channel aku di channel video senvijira kali ini aku mau share ke kalian tutorial filter das atau filter efek debu guys nah disini aku bagi jadi dua cara guys yaitu lewat PC atau laptop sama lewat HP kalian disini aku mulai cara membuatnya dari awal kalau kalian mau yang tahu basicnya atau kalian mau cara yang lewat HP atau alternatif Nah kalau kalian mau langsung ke tutorial lewat HP kalian bisa langsung ke menit yang di bawah ini ya guys ya Nah kalau kalian mau cara yang dari awal atau lewat laptop kalian enggak usah diskip video ini ya oke ya guys sekarang nah guys sebelum kita ke versi laptop kita edit dulu eh yang kotak-kotak seperti ini guys sebentar yang kotak-kotak seperti ini kalian kalau udah sering ngedit yang feel preset pasti udah sering kan ketemu yang kayak gini kita edit dulu yang kayak gini biar efeknya sesuai dengan filter dasnya Oke sekarang kita ke layar HP dulu ya guys ya Nah oke guys sekarang kan kita sudah di layar HP sekarang kita mengedit yang layar kayak gini guys Hai nah sekarang kita buka aplikasi yang namanya Lightroom nah disini eh sebenarnya tugas kita ngedit video yang yang ini dulu guys nah ini aku tunjukin ini contohnya guys jadi delay roomnya tapi disini aku cepetin gimana presetnya daripada kalian ribet nanti kalian bisa download aja di grup yang ini guys aku kasih preset sama template-nya kalian ikuti aja tata cara download eh template-nya Oke jadikan tadi aku tunjukin barusan itu tata cara editnya aku percepat sengaja udah aku buat presetnya disini guys yang namanya black blue disini nah jadi guys disini tugas kalian adalah tinggal buka yang kotak-kotak ini guys tinggal kalian pakai kan presetnya yaitu black blue tadi guys kalau sudah kayak klik centang kemudian pada kolom disini guys kita keluarkan dulu klik klik tahan dan di yang simbol seperti share ini kalian klik export jangan simpan ke perangkat ya Nah ini jenis file-nya ganti png aja guys versi asli maksudnya biar file-nya enggak pecah guys karena ini banyak kalau kita pakai enggak yang versi asli nanti dia ada efek minyak kalau sudah Oke Oke langsung aja ke layar laptop kita buka dulu aplikasi spaki R disini aku pakai spaki R versi 89 guys atau yang paling baru guys jadi disini sebenarnya sudah banyak sekali template jadi kita blank project aja nah jadi guys di blank project ini pertama hal yang harus kalian lakukan adalah klik kanan pada vokal distance yaitu klik at klik kan pas klik kanan lagi klik at klik retagel nah pada bagian ini guys disasnya ini kalian klik feel with klik feel height nah ini sebelum itu kalian klik dua klik klik sekali sama tekan kontrol di keyboard kemudian kontrol C dan kontrol secangka ini kalian namain jadi efek Lightroom ini kalian namain filter black jangan black si dark aja sih dark blue nah yang ini namanya das das efek das sama yang ini namanya das ini udah jadi dua ya guys ya nah sekarang tugas kalian adalah memasukkan aset-asetnya guys nah disini aset-asetnya sudah ada sebentar saya buka dulu guys color light sama dasnya dasnya ini kita pilih dulu ya guys ya kita masukkan yang ini aja dulu nah sama ini guys kita kan disini kan mau gabungin sama yang Lightroom nya guys nah gimana cara buat efek Lightroom nya so jadi guys kalau udah nah tadi kan di aku munculin di awal kalian edit dulu yang untuk Lightroom nya ini teksternya itu di HP nah ini udah aku pindahin tinggal kalian drag aja ke sini kalau kalian mau nggak payah capek ngedit ini nanti aku kasih aja template nya daripada kalian ribet nanti kalian join aja grup ini spaki are made in Indonesia kalian join grup ini nanti aku kasih template nya oke kalau sudah guys seperti ini sekarang saatnya kita klik view show or high patch editor guys disini kita klik dulu di kamera kemudian texture extraction nya sudah sama add asset yang namanya animation sequence ya gitulah pokoknya guys nah disini kita namain efek dust animation sequence gitulah pokoknya guys nah jadi kalau sudah begini guys sekarang saatnya kita klik filter dark blue kemudian add material dan yang dust ini add material new material new material ini kita namain filter preset dark sama ini namanya efek dust caranya yang pertama kalian pindahin ini drag ke sini kemudian drag lagi patch nya ini setelah itu kalian drag lagi yang ini guys kalian klik kemudian kalian klik yang texture ini sudah kita hubungkan satu-satu yang ini ke texture yang color ke sini kemudian ada yang kayak gini ini kalian klik aja oke kalian biarin aja yang edit this in lightroom ini kalian klik no compression jangan lupa ya nah kemudian kalian arahin ke lat nya kemudian efek dust ini kalian klik dulu kalian ganti texture nya ke yang satu-satu yang satu ini guys nah ini kan enggak belum muncul nih guys nah kalian jangan bingung kalian klik di render option ini pilih add nah udah guys nah kalau udah add kayak gini guys sekarang kalian klik yang efek dust ini kalian choose file nah kalian pilih diantara beberapa efek ini guys yang mana yang mau kalian masukin aku disini pilih 4 ya open kita tunggu dulu guys nah setelah itu guys yang efek dust kita klik lagi disini teksternya kita ganti jadi yang efek dust jadi guys gerak sekarang kita coba ke muka aku ya guys ya nah ini contoh efeknya guys keren kan guys nah sekarang gimana caranya kita ngatur biar bintik-bintiknya enggak kecepetan sekarang kalian klik efek dust ini nah disini kan ada fps nya guys ini bisa kalian ganti kalau 5 dia pelan gantinya kalau 30 cepet banget guys tergantung kalian mau berapa ini aku setel 8 aja guys 7 lah sekarang kalian tinggal di export aja klik yang upload ini guys enggak aku langsung upload karena nanti aku tunjukin cara gimana kalian gunain caranya lewat hp guys agar kalian yang ibaratnya laptop kalian enggak bisa dipakai untuk aplikasi SparkyR kalian bisa gunain cara alternatif di hp ini guys jadi ini aku export dulu namain jadi efek filter oke sudah guys sekarang kita ke layar hp yaitu ke cara yang versi kedua versi hp oke langsung aja ke versi hp ya halo guys sekarang sudah di layar hp nah kalian kan penasaran gimana caranya lewat hp atau cara cara alternatif guys jadi disini file nya sudah aku pindahin ke hp jadi tinggal kalian yang butuhin cuma aplikasi sparkyR player ini untuk mencoba efeknya tinggal kalian download aja sama kalian butuh google chrome sekarang kalian buka google chrome kalian pastikan juga guys ini facebook kalian sudah login ya ini facebook aku sudah login kemudian kita buka yang namanya website facebook slash sparkyR hoop slash dashboard kalau udah seperti ini guys seperti yang di layar ini kita klik mulai kita tunggu dulu ya nah kalau udah layar seperti ini kita klik yang tombol garis 3 ini klik terbitkan efek nah disini kalian klik yang instagram karena kalian mau upload ke instagram guys nah disini pastikan juga akun instagram kalian apa disini bener akun instagram aku meliodiksi sekarang saatnya kalian unggah efeknya nah file efek ini dapat dari mana guys file efek ini dapat dari yang aku buat tadi kalau kalian nanti bisa eh lihat disini guys kalian bisa download di grup ini di grup sparkyR made in Indonesia kalian join aja ini udah banyak banget yang join kesini pokoknya aku kasih file ini khusus para subscriber dan viewer setia aku aja guys ingat jangan kalian share ke selain subscriber setia aku ya oke oke kalau sudah sekarang saatnya kita unggah dulu file efeknya kita cari nah jadi guys disini sudah ada tulisan disini efek filter dash er export er export jadi kita klik aja kita tunggu aja dia proses pengupload ya guys ya disini kalau kalian berhasil itu ada centang warna hijau nah kita tunggu aja guys proses pengupload nya karena sabar adalah kunci kalau sudah ini udah guys sekarang kita namain aku buat dash efek oh iya kalian jangan lupa ini namanya jangan kalian samain ke aku ya kalian bedain namanya guys disini aku buat selfie sama suasana hati kata kunci kita namain dash selfie eee granny sama debu gitu guys sama bintik bintik guys kalau sudah nah sebelum kita ini kan gak bisa di klik guys nah sekarang kita save dulu aja simpen nah guys sekarang kan sudah nih guys sudah disimpen nah sekarang kalian buka di instagram disini kita kirim ke instagram aku meliodiksi sudah kalian jangan keluarin kecilkan saja oke guys kalau sudah sekarang kalian buka instagram kalian disini kan ada tulisan coba dash efek dari meliodiksi guys sekarang kita klik nah guys kalau ada perintah uji efek ini kalian klik lanjutkan aja nah guys kayak gini efeknya guys contoh efeknya keren kan guys nah jadi eee ini contoh efek dash aku rekam ya guys aku rekam ya guys ya contoh efek dash nah kalau sudah sekarang kalian simpen guys kalau sudah kita kembali lagi ke layar chrome oke oke guys kalau sudah kalian rekam sekarang saatnya kalian eee mengunggah videonya kita pilih file nya guys kita cari dulu file videonya nah disini sudah ada file videonya guys tinggal aku klik upload aja sekarang kita ganti gambarnya guys oke sekarang ini jangan lupa ini jangan lupa nah ini kan udah nih guys segini ya kita geser oke kalau udah kita klik konfirmasi kita tunggu aja guys ini udah selesai ya efeknya sekarang kita tulis efek ini ada banyak yang pakai ini kalian jangan terlalu sama ya kayak aku kalau sudah kayak gini guys tinggal kita klik ajukan aja kita tunggu aja nah oke guys sudah berhasil guys ini sedang ditinjau jadi ini masa peninjauannya paling cepet satu hari ada yang dua jam guys cuman di langsung disetujuin ada yang sampai 10 hari tergantung dari tim spaki art nya oke guys aku rasa sampai sini dulu guys tutorial spaki art nya jadi ada dua lewat laptop sama lewat HP kalau lewat laptop tadi yang caranya yang aku kasih tau di awal tadi sama lewat HP atau alternatif kalian yang pertama harus join dulu di grup yang ini spaki art made in Indonesia ini guys nanti disana aku upload file nya dan kalian ikutin tata cara atau instruksi untuk download nya aku rasa sampai sini dulu guys semoga kalian suka dengan tutorial ini kalau biar kalian gak ketinggalin info kalian bisa join grup ini dan juga kalian aktifin tanda lonceng dan juga subscribe channel ini dan bantu share ke temen temen kalian aku akhiri video tutorial kali ini guys semoga bermanfaat terimakasih guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax